Halo, ini adalah mouse yang akan meningkatkan vibes dari setup yang lu punya karena memang desainnya tuh cakep-cakep banget dan harganya pun tentunya terjangkau sekali dan ini dari Fantech, so ya, maksudnya kita mulai videonya So, ini adalah Fantech Venom 2 WGC2 5 Edition, namanya panjang banget ya, gue akan singkat Venom 2 5 aja ya Sebelumnya, Venom 2 ini adalah salah satu mouse yang menjadi favorit jaman budget ya, karena memang harganya ini gox banget di 150 ribuan dan karena ini dinilai sukses ya, Fantech langsung meningkatkan vibes dari mouse yang satu ini dengan seri 5 Edition bersama Max Speed 81 dan juga Atodesk Mate dengan temanya yang senada dan di 5 Edition-nya ini, pilihan warnanya jadi banyak banget, ada 10 dan gue disini pun cuma megang 2 diantaranya, warna white dan juga warna blue untuk desainnya memang keren banget sih, nggak ada obat, dan ini memang menjadi saling poin dari mouse yang satu ini warna dual tone yang diterapkan itu bener-bener memanjakan mata dan bentukannya pun juga ini lumayan maco ya, agak tajam gitu ditambah aksen yang seperti taring ini menambah kemacohan dari mouse yang satu ini tapi taringnya ini juga merupakan bagian yang cukup unik, karena disini ada RGB light-nya ya, walaupun sebenarnya sayang banget ya, karena kita tuh nggak diberikan kontrol penuh untuk RGB-nya yang satu ini V625 ini udah menggunakan shape ambidex, dimensi yang dia punya ini cocok banget dengan pengguna style palm grip untuk pengguna cloud dan fingertip, gue rasa sih masih cocok ya dan untuk tangan yang sedang, nggak terlalu panjang, ini sangat ideal untuk kalian, seperti tangan gue world quality-nya ini udah oke, finishing-nya juga udah bagus mouse-nya ini punya permukaan yang agak kasar ya tapi ini juga hal yang cukup bagus, karena mouse ini sebenarnya polos banget ya nggak ada grip tap ataupun grip aksen yang bertekstur jadinya kalau misalnya tangan basah ataupun berkeringat, ini nggak bakal terlalu licin banget nice ya nah, bobot dari mouse yang satu ini sebenarnya agak berat sih karena memang condong ke tengah ya untuk titik beratnya tapi mengingat dari harga yang dia punya, menurut gue sih ini bobot yang wajar banget untuk sebuah mouse wireless yes, ini adalah sebuah mouse wireless ya dan ini hanya menggunakan satu koneksi aja, yaitu dongle 2.4 GHz jadi ini ada Type-C, tapi disini hanya untuk charge aja dan untuk koneksinya ini lancar, delay-nya pun nggak terlalu berasa dan tentunya baterai-nya juga tahan lama ya ditambah disini ada yang namanya mode echo yang dimana nantinya akan mematikan RGB-nya sebagian untuk menghemat penggunaan baterai nice oke, untuk button-button-nya disini seperti biasa ada 6 ya untuk scroll wheel, klik di kanan, DPI button, dan forward dan backward nah, untuk switch-nya ini menggunakan dari Huano ya filter klik-nya memang agak berat, tapi enaknya membal-nya itu nggak terlalu over scroll-nya juga mulus, dan side button-nya ini berada di posisi yang pas banget buat ibu jari gua, dan ini nggak wobble, nice banget dan ya, sebagai sebuah mouse gaming, Venom 25 ini punya spesifikasi yang cukup bagus sensor-nya ini menggunakan gaming optical sensor ya, ini sebenarnya nggak dikasih tau sih, pakai sensor dari mana tapi yaudahlah ya, pakai gaming sensor itulah yang penting DPI-nya ini up to sampai 4000 point rate-nya sampai 250Hz acceleration ini 10G, dan frame rate-nya 30 IPS nah, dari spesifikasi yang tadi udah gua sebutin, oke banget ya untuk gaming casual, buat gaming fun bersama teman di gaming FPS ini udah cukup bagus dan untuk lighting-nya ini juga cukup smooth ya fit mouse yang diberikan ini cukup lebar ya nice loh, di harga sini dapat fit ukurannya yang cukup gede di depan dan di belakang dan ini dari bahan PT FE nice, nice, and nice dan itulah dia, Phantek Venom 2 WGC 2 5 Edition selling point dari mouse yang satu ini jelas banget ya kalau ini bakal meningkatkan setup lu, jadi makin cakep tentunya harus ditambah dengan Maxpeed 81 dan atau Dexmate yang 5 Edition juga ini bener-bener bagus dan cakep sekali ini cukup oke untuk casual gamer tentunya dan bukan diranah kompetitif gua rasa ini sudah tepat sasaran dengan apa yang ditawarkan harganya pun juga terjangkau sekali ya, 150 ribuan ini mouse yang udah cukup bagus dan kalau misalnya lu tertarik sama mouse yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi gua mungkin juga akan taruh untuk yang 5 Edition-nya biar mungkin kalau lu mau ubah setup lu, biar vibes-nya tuh makin asik lu bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi dan itulah dia, bagaimana menurut kalian dengan mouse yang satu ini? apakah worth it atau menurut kita dapatkan? coba teruskan mendapat kalian langsung aja di kolom komentar dan ya video ini pasti ada salahnya juga jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar dan terima kasih telah menonton ya jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian cokok video ini so, sekian dari gua Fakir dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax